Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga anak-anakku semuanya, khususnya kelas 2 Al-Khwarizmi Selantiasa diberi kesehatan dan selalu diberi perlindungan Allah SWT Alhamdulillah, hari ini kita semua bisa bertemu lagi dalam pembelajaran Tafid Al-Quran Untuk target semester 2 ini, kalian semuanya akan menghafalkan Surah Al-Mudasir sampai dengan Surah Al-Muk Atau menyelesaikan Jus 29 Dan kalian akan belajar bersama dengan usaha training selama satu semester ke depan Tetap semangat ya Meskipun anak-anakku semuanya masih tetap belajar di rumah bersama ayah dan bunda Dan insya Allah semangatnya tidak akan hilang Tetap semangat meskipun belajar dengan ayah dan bunda Dan kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu Dan kita bisa bertatap muka di sekolah yang tercinta ini Untuk hari ini, Ustada akan menyampaikan target selama satu pekan Untuk satu pekan ini, kalian diharapkan bisa menghafal Surah Al-Mudasir ayat 1 sampai dengan 31 Dan pembagian setoranya, untuk hari Senin, kalian bisa menghafal Surah Al-Mudasir ayat 1 sampai dengan 11 Dan untuk hari Selasa, kalian menghafal dari ayat 11 sampai dengan 24 Sedangkan hari Rabu menghafal ayat 25 sampai dengan ayat 31 baris 1 dan 2 Jadi karena ayat 31 ini, barisnya ada 5 baris Jadi untuk hari Rabu hanya baris 1 dan 2 Sedangkan hari Kamis, ayat 31 menghafalkan baris 3 sampai dengan 5 Sampai terakhir ayat 31 Insya Allah kalian semuanya bisa Yang penting adalah kalian semangat untuk senantiasa mengulang-ulang ayat yang sedang dihafal Kita mulai saja untuk pembelajaran Al-Quran hari ini Ustada akan membacakan ayat 1 sampai dengan 31 Dan video ini bisa digunakan untuk menghafal dalam satu tekan Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim 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 Qumfadir 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 Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 menimak betul video ini dan perhatikan cara membacanya dan Insyaallah kalian semua termasuk manusia yang terbaik menurut Allah karena kalian semua senantiasa setiap hari selalu membaca Al-Quran menghafalkan Al-Quran dan senantiasa memuroja'ah hafalan yang telah dihafal mungkin itu saja untuk pembelajaran kali ini dan tetap semangat dan tetap senantiasa selalu mengulang-ulang ayat yang sedang dihafal sehingga hafalan kita menjadi pancah cukup sekian dari Ustadzah pelajaran kali ini Ustadzah mohon maaf ya kita akhiri dengan bacaan hamdallah dan doa kafartul majlis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma wa bihamdik Ashwadu an la ilaha illa anta astaghfiru kawa'atuhu ilaik wa la'afu minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!